Salam sehat Indonesia, berjumpa lagi di program Hidup Sehat bersama saya Dr. Ekles. Nah, kesehatan itu sangat penting kan? Karena itu pantengin terus acara ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah, pemirsa hidup sehat Dr. Ekles, apakah Anda pernah merasakan yang namanya nyeri dan bengkak pada lutut? Dan ternyata penyebabnya ada banyak loh. Di samping mungkin kita tahu bersama karena berat badan yang berlebih dapat juga diakibatkan oleh aktivitas yang berlebih pula. Nah, mau tahu info selengkapnya dan apa penyebabnya? Kita langsung tanya pada rekan saya Dr. Hari Jonathan, spesialis ortopedik. Penyakit ini beda dengan penyakit seperti diabetes ataupun demam berdarah yang tidak diderita sama-sama. Tapi kita saat beranjak pada usia lanjut, kita bisa terkena penyakit ini. Penyakit ini disebut osteoartritis. Pada masyarakat, osteoartritis biasa disebut sebagai pengapuran sendi. Atau ada juga yang bilang peradangan sendi. Kita akan coba luruskan di sini. Pada osteoartritis sendiri adalah suatu penyakit penuaan degeneratif yang terjadi pada sendi. Osteoartritis bisa terjadi pada seluruh sendi di tubuh kita. Baik sendi tangan, sendi tulang belakang, ataupun sendi kaki. Tapi, sendi-sendi yang berfungsi menahan beban tubuh akan berpotensi terkena osteoartritis lebih cepat. Karena kerjanya menahan beban dari tubuh kita. Pada osteoartritis sendiri terjadi perubahan dan penuaan pada sendi. Sendi, tulang rawan, dan juga bantaran sendi pada osteoartritis berubah menjadi lebih tua. Dan di sini ada terjadi osteoartritis. Peradangan atau pembengkakan yang terjadi pada sendi osteoartritis biasa disebabkan akibat pergesekan antara tulang dan tulang di dalam sendi. Pada osteoartritis sendi lutut yang mana cukup sering ditemukan, pergesekan terjadi antara tulang paha dengan tulang kering, ataupun tulang paha dengan tulang tempurung lutut. Pergesekan yang terjadi mengakibatkan penipisan dari tulang rawan pada tulang tersebut dan menimbulkan luka pada tulang. Itu yang menyebabkan terjadinya sakit pada osteoartritis. Sakit yang dirasa ini akan muncul secara terus-menerus dan juga terutama saat terjadi aktivitas. Salah satu gejala yang sering ditemukan pada osteoartritis adalah lutut menjadi bengkak. Bagaimana untuk obat-obatan yang bisa diminum untuk osteoartritis? Pertama, kita bisa minum obat nyeri. Obat nyeri sendiri ada beberapa jenis yang bisa didapatkan langsung di apotek, itu tergolong obat-obat golongan bebas. Untuk obat-obat golongan bebas, itu bisa didapatkan langsung tanpa resep dokter. Tapi memang ada obat-obat lain yang harus dengan resep dokter, yaitu obat nyeri yang levelnya akan lebih tinggi. Jadi, untuk obat-obat yang levelnya lebih tinggi, harus mendapatkan dengan resep dokter dahulu. Kita bisa mencoba dengan obat-obat yang bebas dahulu, jika tidak ada perbaikan, kita bisa mendapatkan obat-obat dengan level yang lebih tinggi. Dan pemeriksaan yang baik, pemeriksaan di fasilitas kesehatan yang baik akan membuat kondisi lutut kita lebih aman. Pencegahan yang bisa kita lakukan pada kasus-kasus osteoartritis berawal dari tubuh kita sendiri. Kita harus jaga supaya berat badan kita ideal. Semakin berat badan kita, semakin tinggi tekanan ke lutut, maka akan mengakibatkan pengapuran ataupun osteoartritis ini akan terjadi lebih cepat. Jadi, pastikan Anda mempunyai berat badan yang ideal. Pastikan Anda memiliki aktivitas fisik yang tidak membebani lutut terlalu banyak. Jadi, jika Anda tiap hari naik turun tangga terlalu banyak, ataupun berdiri terlalu lama, atau berlari terlalu banyak, akan mengakibatkan proses osteoartritis akan terjadi lebih cepat. Pencegahan berikutnya yang bisa dilakukan adalah dengan proses penguatan otot. Otot yang lebih kuat akan membantu lutut supaya tidak mendapatkan beban yang lebih berat. Jadi, otot betis yang lebih kuat akan mengangkat beban dari lutut, sehingga tekanan ke lutut akan berkurang. Dan ini akan membuat proses osteoartritis akan berjalan lebih lambat. Makanan yang bagus, makanan yang mengandung protein yang tinggi, vitamin C yang tinggi seperti buah-buahan, makanan-makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium yang tinggi, akan membuat nutrisi ke lutut lebih baik. Dan disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu, untuk menjaga lutut kita supaya lebih sehat lagi. Apa yang bisa kita lakukan saat kita menemukan lutut kita bengkak? Hal pertama adalah kita harus memastikan ini bukan suatu kondisi yang berbahaya. Jika lutut kita bengkak disertai dengan warna kemerahan, dia terasa panas, atau ada riwayat trauma sebelumnya, disarankan untuk berobat ke fasilitas kesehatan yang memadai. Tapi, kita bisa melakukan pertolongan pertama pada lutut bengkak. Hal nomor satu yang harus kita ingat adalah, jaga supaya tidak ada benturan ataupun cedera lebih lanjut. Proteksi, jaga lutut kita. Nomor dua, istirahatkan lututnya. Berikan kesempatan pada lutut kita untuk lakukan pengobatan terhadap dirinya sendiri. Jadi, berikan waktu untuk dia beristirahat. Kita bisa kompres dengan es batu dan untuk yang dingin. Kompres dilakukan, es batu kita bungkus dengan plastik, bisa juga dilapisi dengan handuk yang tipis, ditempelkan 10-15 menit pada daerah yang cedera. Diharapkan, dingin akan menurunkan peradangan yang terjadi. Berikutnya, kita bisa lakukan kompresi. Kompresi dilakukan dengan pembebatan ataupun pembalutan dengan elastik perban pada lutut. Pertolongan pertama yang kita lakukan sendiri di rumah, akan mengakibatkan kesembuhan pada peradangan lutut supaya lebih baik. Tapi, harus diingat, hal pertama yang harus kita pastikan, jangan sampai peradangan ini disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti tadi saya bilang. Kalau kita jatuh, kita karena mungkin ada cedera kecelakaan, ataupun ada infeksi, baiknya tetap harus untuk ke fasilitas kesehatan agar diperiksa lebih lanjut. Ketika memasuki usia lanjut, seseorang menjadi lebih rentan dan berisiko mengalami pengapuran tulang. Umumnya, masalah penyakit ini lebih rentan menyerang orang dewasa, baik itu wanita maupun pria yang lanjut usia. Kebanyakan orang-orang awam masih bingung hal yang terjadi tersebut, apakah pengapuran tulang ataupun kerusakan tulang. Fakta atau mitos ya? Fakta, karena osteoartritis pada masyarakat seringkali diidentikan dengan proses pada sendi, yaitu proses osteoartritis pada sendi. Sementara, osteoporosis adalah proses pengeraposan pada tulang yang di mana terjadi perubahan konsistensi tulang dari yang keras menjadi rapuh. Jadi, ini adalah fakta. Susu bisa dikonsumsi semua jenis kalangan, tidak hanya harus diminum oleh anak-anak saja, melainkan juga orang dewasa untuk menjaga asupan kalsiumnya. Tetapi, apakah mengonsumsi susu rutin setiap hari dapat terhindar dari lutut bengkak? Fakta atau mitos ya? Mitos, susu dapat mengakibatkan kekerasan pada tulang, yang mana itu hubungannya dengan osteoporosis tadi. Tapi, osteoartritis tidak dipengaruhi oleh konsumsi susu yang diminum oleh kita atau tidak. Aktivitas fisik dan pemakaian lutut lebih berpengaruh untuk kondisi lutut. Saat naik turun tangga, otot dan tulang di seluruh tubuh ikut bergerak aktif. Mulai dari otot kaki, paha, lengan, hingga punggung. Katanya, gerakan tersebut membuat otot dan tulang menjadi lebih kuat dan juga sehat. Fakta atau mitos, naik turun tangga itu baik untuk kesehatan lutut? Mitos, naik turun tangga, terutama pada orang-orang yang dengan berat badan lebih, malah akan membuat lutut semakin sakit. Akibat tekanan yang lebih tinggi ke lutut mengakibatkan proses pada sendi menjadi lebih buruk. Olahraga seperti lari memang sangat baik untuk kesehatan secara keseluruhan, khususnya jantung, paru-paru, otot, tulang, dan cuka otak. Lari bahkan sudah seperti gaya hidup baru. Namun ternyata, lari adalah olahraga yang harus dihindari oleh orang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Fakta atau mitos, untuk orang yang obesitas, lari dapat menyebabkan kerusakan lutut? Fakta Lari adalah olahraga yang baik, tapi tidak baik untuk seluruh orang. Pada orang dengan kualitas otot yang baik, dengan berat badan yang baik, lari adalah olahraga yang baik untuk melatih jantung dan melatih otot. Tapi pada orang yang belum siap, yang otot yang belum cukup kuat, dengan berat badan masih berlebih, lari adalah pilihan olahraga yang justru malah membuat lutut menjadi lebih sakit. Banyak orang yang minum suplemen sendi untuk menjaga kesehatan persendiannya. Suplemen tersebut diduga dapat mengurangi nyeri sendi. Fakta atau mitos, mengonsumsi suplemen sendi bantu menyehatkan sendi lutut kita. Fakta, suplemen-suplemen pada sendi dapat memberikan nutrisi yang baik pada sendi kita. Tetapi, suplemen yang baik itu harus disertai juga dengan aktivitas fisik dan latihan-latihan fisik yang baik. Ingat, suplemen yang dibutuhkan oleh tubuh bukan hanya suplemen lutut, tapi juga suplemen-suplemen untuk organ-organ lainnya. Jadi, pastikan konsumsi makanan Anda 4 sehat 5 sempurna dan memenuhi seluruh kebutuhan energi dan juga kebutuhan vitamin pada tubuh kita. Saya Dr. Hari Jonathan, spesialis ortopedi dan traumatologi untuk hidup sehat TV1.